Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami di Waterfall 634 Pada kesempatan ini saya akan membuat cara membuat aquascape Stonehenge Dimana Stonehenge itu merupakan batu yang disusun secara bulat Dimana terobsesi di sebuah peninggalan sejarah Yang ada di Amerika Utara dan Eropa Dimana tempat itu merupakan salah satu sejarah dunia yang dilindungi Dan termasuk dalam organisasi UNESCO Nah, oleh karena itu Supaya kita juga memiliki desain aquascape Kalau sekarang kita membuat di rumah Makanya pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorialnya Bagaimana cara membuatnya Selamat menonton, mari kita saksikan bersama Oke teman-teman, kita langsung saja Seperti biasa Ya, siapkan dulu akuariumnya Bersihkan Kemudian ini saya sengaja Pasang lampu duluan Kita pasang lampu duluan Agar lebih jelas Kita letakkan satu per satu Bahan-bahan yang Mau kita pasang Nah, ini teman-teman Susunlah batu-batunya Mungkin teman-teman lihat dulu gambarnya Stonehenge itu Kemudian susun Ya, semaksimal mungkin Ya Teman-teman kalau mau batu-batu seperti ini Bisa memakai hebel ya Potong-potong Teman-teman juga untuk meletakkannya Bisa mengelem ya Batu-batu di atas itu Agar lebih kuat dan kokoh Setelah ready itu semua Batunya sudah ready Kemudian berikanlah bakteri starter Nanti tujuannya untuk mempersubur Tanaman karpen Karena Untuk desain seperti ini Bagusnya tanaman karpen Nah, kemudian Berikan juga pupunya Yang namanya kuagiji Teman-teman bisa beli di Toko akuarium setempat ya Kemudian Setelah itu Berikanlah pasirnya Setelah pasir sudah masuk Baru teman-teman rapikan ya Teman-teman juga bisa memakai kuas Nah, kalau di sini Memakai pasir Hitam atau pasir malang ya Kalau di kita di sini Kemudian rapikan kembali Kemudian Siremlah pakai air Tapi pemberian air itu Jangan terlalu basah Cukup Basah-basah sedikit saja Tapi jangan sampai airnya terkenang Kemudian Berikanlah bibi Menih karpen tersebut Nah, seperti ini Berikanlah sampai rata semua Agar nanti pertumbuhannya Tanaman tersebut bisa rata Kemudian berikan air sedikit Nah, setelah itu yang tidak kalah penting adalah Tutup Semua Sampai Tidak keluar Udara Nah, setelah 7 hari Teman-teman Tanaman karpen itu akan Tumpuh Dan modelnya seperti ini Itu selama 7 hari Artinya kalau sudah Seperti ini Teman-teman Bisa memberikan air Nah, kalau model seperti ini Teman-teman Saya sarankan untuk memakai Filter bawah Yang saya terlaksan Di sini saya tidak Jelasin lagi bagaimana cara Memasangnya Karena di video saya sebelumnya Saya sudah Memberikan tutorial Cara pemasangan Filter bawah Karena Kalau fitur bawah itu Tidak akan memberikan Atau tidak ada Gaguan atau penghalang Pendangan Ketika Nanti selesai Nah, ketika juga Tanaman karpen yang sudah bertumbuh Itu tidak bisa diontak hati lagi Teman-teman Kalau diontak hati Ya, pasti dia mati Nah, setelah itu Tambahkan air Satu perlahan-perlahan Ya, bahwa Bagusnya Kalau menambah air Seperti selang ya Seperti video tadi Setelah air Sudah berisi Dan beginilah Perutunya Ini dia Kalau bisa Teman-teman Memakai Lampu yang Berwarna putih saja Karena Itu lebih Jelas Dan Lebih Terang ya Bila ada ikan Nanti di dalam Nah, ini kalau sudah Satu bulan Jadi, terlambat karpen tadi Akan bertumbuh sehat Subur ya Teman-teman Nah, ini Suburnya itu Kelihatan di daunnya Yang tadi awal Kecil sekali Sekarang sudah Jadi lebat Mungkin dari tadi Selama Pemberian air Sudah bagus Teman-teman juga bisa Memberikan ikan Nah, disini Ikan Ikan neon Bagus sekali Maupun Ikan-ikan Sejenis neon lain Tidak masalah juga Kalau misalnya Diberikan ikan-ikan lain Terserah Bebas Ini memang Aku Sikap jenis Desain Song Heji Ini Sangat bagus Sekali Teman-teman Dan Pembuatan Simpel Sekali Sang mudah Tidak memberikan Biaya Yang Bisa dikatakan Terlalu besar Tidak Sangat murah Sekali Simpel Sekali Buatnya Nah, dari kemarin Ada pertanyaan Bagaimana Cara Mengambil Kotoran-kotoran Yang ada Di tanaman karpet Contohnya Seperti ini Nah, teman-teman Kalau bisa Mengambil Itu Kotorannya Tinggal Menyedot Memakai Selang Memakai Selang Nah, kotoran Itu Dari Bekas-bekas Pakan Sepertinya Yang dilakukan Tadi Ataupun Bisa dari Kotoran-kotoran Ikan Nah, caranya Ketika teman-teman Misalnya Menguras Ya, tapi Seperti yang Jelang Kalau Menguras Airnya Jangan Semuanya Minimal Seperti Nah, langsung Letakkan Ujung Selang Di Seluruh Karpet Tanaman Karpet Agar Kotoran-kotoran Bisa Keluar Bersama Air Keluar Juga Nah, ini Dia Teman-teman Jurni Sekali Pokoknya Sangat Bagus Teman-teman Dan Sangat Indah Untuk Lihat Mantap Sekali Oke Teman-teman Terima kasih Telah Menonton Terima kasih Banyak Saya Harap Dengan Saya Memberikan Tutorial Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Jangan Lupa Dukung Terus Channel Water Terval Net 34 Agar Kami Selalu Semangat Dan Membuat Karya-karya Baru Terima Kasih Salam Sukses